Hai guys, jadi di video ini gue bakal nunjukin makeup routine terbaru gue karena terakhir kali gue bikin tutorial makeup udah lama banget Here's the things that I do Jadi ini yang pertama, gue udah nyuci muka Jadi sama nyuci muka gue, gue pake dari Peripera Ini gue baru beli, tapi nyaman banget dipake, terus bersih banget gitu Tapi, beberapa hari yang lalu, gue tuh dikirimin ini dari Shu Uemura Terus ini tuh namanya Skin Purifier Dulu gue pernah pake ini, cuman tuh harganya agak konyol Jadi gue gak beli lagi dong Nah, terus kalo misalnya gue udah selesai bersihin muka gue Gue pake ini Nah, ini tuh Mario Bedes, cu Pokoknya yang biasa orang sering pake tuh yang ini, yang Rosewater Jadi tuh ternyata beda-beda gitu loh fungsinya Jadi waktu itu gue beliin ini tuh sepaket kayak 400 berapa gitu di Sephora, lagi diskon Kalonya gampang banget dipakenya tinggal Udah, tunggu aja, abis lu keluar rumah selesai Kalo misalnya gue udah selesai pake face mistnya dan udah kering Gue pake serum, ini tuh dari L'Oreal, ini Revitalift yang ada Isi tuh kandungannya ada hyaluronic acidnya Pakenya tuh gampang, tinggal diginiin aja Gak usah banyak-banyak, satu pump juga cukup Nah, kalo buat primer, gue ada dua pilihan Ini yang satu ada Sephora, ini Beauty Amplifier Ini tuh bikin wajah lo smooth banget Tapi dia gak ada SPF-nya Ini biasanya gue pake kalo misalnya gue mau photoshoot indoor Kalo misalnya gue mau flash photography, kayak gue mau emang buat foto doang Gue pake ini Tapi kalo misalnya gue mau jalan-jalan seharian Dan gue bakal kena matahari Gue pake ini, ini Shu Uemura, ini Block Booster Tapi dia gak ada SPF 50-nya Karena SPF-nya lumayan tinggi Gue akuin memang agak white cast dikit Gak white cast banget Itu warnanya tuh kayak gini Cuman, it works the best for me I guess Ini kan SPF-nya udah kering nih Jadi sekarang gue mau pake color corrector Ini sebenernya tuh blush palette Ini namanya Flawless Face Palette Ini dari Sephora, tapi dia ada Nggak tau kenapa Ada warna korectornya Hamster gue banget Ya jadi ini tuh ada korectornya gitu Nah, gue pake ini dikit aja Buat di bawah area mata Jadi dia fungsinya emang buat ngecerahin Under eye bags Liat gak? Beda banget kan? Cepet banget lagi Warnanya tuh agak-agak oranye-oranye coral gitu loh sih Nah Keliatan kan beda banget Nah karena gue udah selesai pake SPF Sekarang gue mau move on ke complexion-nya Gue juga punya beberapa pilihan Tapi kalo untuk daily Gue paling suka pake ini Ini dari MAC Studio Perfect Hydrating Cushion Gue suka Tapi Dia Lebih ke natural finish gitu loh Kalo misalnya gue mau yang lebih coverage Gue pake ini Ini dari Langko Ini tint Idul Ultra wear Gatau Gue bakal tulis disini somewhere lah Cuman ini Jujur sebenernya harganya agak pricey Rp750.000 Gue beli di Sephora Jadi gue makanya agak ngirit-ngirit Tapi Kemarin itu gue dikirimin dari Shoei Mura Foundation itu yang ini Ini Shoei Mura Unlimited Foundation Ini tuh shade 764 Ini medium light beige Tapi Menurut gue Gatau kenapa Karena gue ini shade match-nya itu Online Jadi dia tuh agak terlalu terang Jadi gue cuma pake dia As a Highlighting Foundation Jadi gue gabung Gue pake ini Sama ini Lo tau gak sih Kenapa gue nge-build Foundation Gara-gara kemarin itu Gue nonton videonya Tasha Farahsia Terus abis itu Tapi gue nontonnya Tau gak sih video Video orang Ngerias pengantin Jawa Terus abis itu Makeup artist-nya Nge-build Foundation gitu Jadi gue pake ini dulu Tipis Terus baru pake dia Surprisingly gue udah pake ini Beberapa kali Dan dia gak nge-break Satu sama lain gitu sih Jadi kayak perfect combo aja Nah sebenernya Kalo misalnya Kamu gak punya foundation Yang dua Shade yang berbeda gitu Buat highlight Sama yang buat base-nya Kalian bisa tetep pake Concealer kayak biasa Kalo concealer yang biasa Gue pake itu Ini dari Becca Becca Cosmetics Ntar gue pilih shade Yang paling terang Ini porcelain Dan ini tuh ya Buat gue sih masuk Jadi gue pake ini Gue pump sekali aja Ups Udah deh gue Gue kasihin pake tangan Ke area-area Yang mau gue highlight Udah cukup Cukup deal Nah base-nya udah selesai As you can see No spots No nothings Gue Bakal pake blush Powder juga Tapi gue suka pake ini Ini tuh dari Peripera Tapi dia tuh kayak Velvet Cheek Blush gitu Dia pakenya tuh Sebelum Lo pake bedak gitu deh Warnanya cantik banget Itu kayak Liat deh Warnanya kayak It looks like skin Like you're actually Blushing within your skin Moving on ke bedak Biasanya tuh Gue pake bedak tuh Ada dua macem Jadi gue ada dua pilihan Ini gue punya Maybelline Fit Me Ini saking gue sukanya Sampai udah heat pan Dan Kayaknya ini udah heat pan juga Dua-duanya udah heat pan Kayaknya gue harus beli baru sih Nah ini tuh Warnanya complex ini Ini tuh gak tau kenapa Di kamera rada terang Cuman sebenernya Yang di live tuh Lebih gelap lah ya Ini yang persis warna kulit gue Kayak legit Persis warna tangan gue Jadi gue Pake Powder brush Gue pake yang Mac Ini apa namanya Studio Fix Ini kenapa gue suka Soalnya dia yang Dari semua bedak yang gue pake Paling tahan seharian Terus gue Dia pake ini Gak usah tebel-tebel Kayak gue tap-tap Yang lagi juga gitu loh Tapi Only at the highlighted Areas of my face Balik lagi ke palette Flawless palette Yang dari Sephora Gue bakal pake shade yang ini Warnanya tuh kayak banana powder Terus dia tuh warnanya tuh Lebih terang daripada Dua powder sebelumnya Yang gue pake Pake brush yang sama Gue pake Cuman di bagian Bawah mata doang Itu buat nge-highlight Gue bakal pake shade blushnya Karena gue nge-highlightnya Pake side yang ini Gue bakal pake brushnya Pake side yang ini Aku yang malas Terus udah kan agak pink tuh Tap-tap Kalo gue Gue sukanya Agak naik ke atas Soalnya kalo misalnya gue Udah kayak gini banget Blush yang pertama Udah kayak gini bentuknya Jadi gitu deh Just to create dimension Nah karena blush onnya udah Gue bakal move on ke shading Jadi shadingnya ini gue bakal pake Ini yang sculpture-nya gitu Tap-tap-tap-tap Nah gue kayak gini caranya Gak gue gesek-gesek gitu Soalnya nanti yang ada foundation lo nge-wrap off doang Udah deh Udah deh friends Taruh banget sih Kalo menurut gue Caranya kayak gitu Udah Terus gue aplikasiin dikit ke hairline Dimewapun gue barusan mecahin foundation langka Mua men Untung gak nyampe dalem loh Kalo nyampe dalem dan isinya keluar Gue nangis aja sih Cuman Aduh Sekarang moving on ke shading bibir sama hidung Kenapa bibir di shading juga Soalnya biar keliatan lebih kalo hujaner Begitu deh I take the shade And then this Biar keliatan ya Nah Uh Kelihatan tuh gede banget Atasnya juga Udah 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 Kelihatan And then using The same brush I do it To my nose Nah Kalo udah Bisa dikit pake powder And you're done Moving on ke alis Disini gue pake alis Gak tau sih alis apa aja lah ya Ini gue pake style my eyebrow Ini dari The Face Shop Gue suka warnanya Soalnya Alis gue tuh belakangnya tuh gue cukur gitu Jadi yang harusnya nukie ke bawah Bener-bener kayak Atas semua Terus pake bagian depannya Tutupnya gitu Di feather out Biar keliatan lebih faded Buat alis Cukup gitu aja Nah buat bibir Sebelum gue pake lipstick Gue tuh selalu pake ini Ini tuh lip balm dari Innisfree My lip balm Ini yang peach tea Soalnya warnanya pink gitu Pink natural Sebenernya kalo misalnya mau natural look Sampai sini udah cukup Tapi Ya Gak tau lah ya Gak pake lip Lip pen Lip pen Buat yang suka nude Kalian bisa beli ini Ini lip coat dari Lizzy Parra Ini tuh kayaknya Warna paling pertama Yang best seller banget deh Terus gue Saking sering makanya tuh Kayak udah mau abis gitu Terus gue switch ke ini Ini Too Faced Melted Matte gitu Cuman dia Warnanya tuh Bagus banget Warnanya kayak pink-pink gitu Menurut gue kalo lo emang Bener-bener legit mau main seharian Tanpa harus khawatir Kayak Aduh Lipstick gue kena Masker gak ya Soalnya kan kalo keluar-keluar Kan harus pake masker Gue pake ini Ini Biasa Maybelline Superstay Matte Ink Gak tau tuh Gue dapet edisi Marvel Kemalian tuh dikirimin Kayak ada beberapa macem gitu Dan gue suka pake ini Di base paling pertama Cukup satu swipe aja Kalo lo mau ombre lip gitu Gue kemarin tuh beli ini Di Peripera Jadi dia tuh Membuat ngeblurin Kayak garis-garis di bibir lo gitu Lo coba ini Gue zoomin Ini kan bibir gue Kayak ada garis-garisnya gitu kan Kalo gue pake ini Itu kayak gone gitu Cukup di tengahnya aja Kayak makeupnya tuh gampang banget Jadi ini gue barusan Nyoba-nyoba dulu Misalnya gue mau lebih gelap Gue pake palette yang natural last Ini tuh dari Too Faced Oh iya Yang ini dari Shoe Mura Ini yang edisi Special Edition One Piece mereka Ini tuh gue pake shade yang ini Yang agak kuning ini Terus gue pake di bagian Upper Corner Pake shade Call Me Back Ini Atau gak any brown shade That you have Di bagian outer corner aja Tapi Ini karena gue figured Ini kayaknya masih Terlalu Terang Gue pengen gelapin lagi Dikit Pake shade Satin Stone Di bagian sininya aja Abis itu Aku pake shade CS1 Dari yang Syoe Mura One Piece Yang ini Di bagian tengahnya Sama Ini nih Gue beli Glitter Eyeliner gitu Gue beli di Peripera Harganya cuma Rp120.000 Karena tuh bagus banget Gue suka Terus udah deh Kalau buat mata sih Sampai situ aja Terus gue moving on Ke eyeliner Ini jadi cara gue bikin eyeliner itu Gue ambil angle brush Terus abis itu gue Kira-kira dulu tuh Kalo gue ngerasa udah nyaman Nah, I'll do the same thing to the other side Jadi gue ngeliat dulu kesitu Kalo udah even, baru eksekusi Nah, gue pake Hyper Sharp Dari Maybelline Ini tuh legit emang beneran Hyper Sharp Nah, untuk highlighternya Gue ada dua macem, jadi ini dua-duanya Dari Shoe Mura, tapi yang pertama itu Ini tuh 3D Face Shaper Jadi sebenernya kalo pertama lo liat Bentukannya tuh gue kirain pertama bedak Terus abis itu ternyata dia tuh kayak highlighter Tapi artikelnya lebih kecil Jadi dia lebih kayak sheen aja gitu loh Nah, ini gue pake brush dari Shoe Mura-nya Gue ambil lumayan nih Mungkin gak terlalu keliatan di kamera Tapi kalo misalnya in real life tuh cantik banget Gue prefer ini sih Nah, kalo untuk highlighternya Untuk itu kayak gini Ini tuh lagi-lagi Shoe Mura sama One Piece Warna itu lebih ke champagne Gue pake dikit dan gue pake di sini Dan gue pake tangan aja Aplikasiin ke hidung Keep it small Eh, di tengah mata mah udah Nah, berarti final step gue adalah Setting spray Jadi gue pake setting spray dari Makeup Forever Karena ini yang bikin makeup gue tuh tahan seharian Dan kalo misalnya Udah lah pokoknya setting spray Lo beli setting spray udah gitu Nah, tapi karena ini gue ngerasa wajah gue tuh powdery banget Gue bakal nge-spray sekali lagi Pake Mario Badassu Tapi karena gue pengennya yang hydrating Jadi gue pakenya yang rose water Dikit aja jangan banyak-banyak Masih jadi banyak juga Tapi ya Bener gitu deh pokoknya Lanjut kita spray Tapi dia tuh kayak spraynya tuh beda gitu Nggak kayak gini Jadi kayak diteken Kayak nge-spray Pilox Ntar Nah, sekarang kita tunggu As you can see Airbrushed So here's the final result Makeup ini bakal tahan sampe Lo mau jalan-jalan sampe jam 3 pagi juga bakal Stay di situ aja Gitu Mungkin kerek dikit Cuman ya That's This is the steps that works the best for me So here's the finished look I hope you guys enjoyed it And I hope it answered your questions So